Intro Saudara pengejaran sisa daftar pencarian orang di Poso menjadi salah satu prioritas tugas pejabat kepala kepolisian daerah Sulawesi Tengah yang baru. Hal itu disampaikan Brigjen Paul Lukman Wahyu Haryanto setelah menggelar prosesi serah terima Kapolda di Mapolda Sulteng pada Senin sore. Operasi dengan Sandi Tinombala pada awal tahun 2019 kembali diperpanjang pada Januari lalu dan akan berakhir pada akhir Maret 2019. Satuan tugas operasi Tinombala masih melakukan pengejaran pada sisa daftar pencarian orang di Kapolipaten Poso, Sigi dan Parigi Motong. Operasi pengejaran kelompok mujahidin Indonesia Timur itulah yang menjadi salah satu prioritas pejabat Kapolda Sulawesi Tengah yang baru. Data dari kepolisian daerah Sulawesi Tengah sendiri mencatat masih ada 14 orang yang ditetapkan sebagai DPO. Ali Kalora dianggap satu tokoh yang memimpin sisa kelompok mujahidin Indonesia Timur. Ultimatum, bukan ultimatum itu, itu himpuan, batas waktu, ada tahapannya, ada secara persuasif, ada preventif, dan anjret. Jadi persuasif digempol supaya menyerahkan diri kemarin sampai tanggal 21 Januari. Tapi sudah lewat, ya kita tingkatkan operasinya, bagian-bagiannya sudah, itu yang harus kita ngelola. Apa sebenarnya menjadi kendala Pak Jenderal sampai, apa kesulitan untuk menangkap ali kalorasi ya sih? Kalau kendala saya belum lihat, operasi lagi berjalan. Karena baru bertugas di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Lukman masih mempelajari dan tidak membocorkan strategi pengejaran sisa DPO itu. Selain penanganan kasus terorisme, sejumlah pekerjaan rumah masih harus diselesaikan di wilayah Sulawesi Tengah. Beberapa di antaranya penanganan pemulihan bencana di wilayah Sulawesi Tengah, persiapan pemilihan umum, dan sejumlah gangguan keamanan yang menonjol di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Aldrim Telara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya.